Bismillahirrohmanirrohim, pemahaman ketiga, pernikahan syarifah dengan non-sayid itu memutus nasab keturunan syarifah dari Rasulullah, maka ini adalah tindakan kejahatan terhadap anak-anak syarifah. Kata seorang Habib, syarifah yang menikah dengan non-sayid berarti jahat pada anak-anaknya. Dia lebih mempedulikan nafsunya sendiri sehingga mengorbankan nasab anak-anaknya. Nah, pemahaman ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman mereka, bahwa anak syarifah dengan non-sayid itu tidak termasuk ahlubait, bahkan tidak termasuk zuriyat nabi. Dan ingat, pemahaman-pemahaman yang saya sebutkan ini hanya ada di Indonesia, dalam hal ini Balawi Indonesia tidak mewakili Balawi sedunia, apalagi ahlubait sedunia. Bahkan sejak awal Balawi Indonesia yang tergabung dalam Rabid Ha'alawiyah, memang menentang pendapat Habib Hadramaut, yaitu terkait masalah kafa'ah pada zaman konflik dengan Al-Irsyad. Baca episode sebelumnya yang membicarakan masalah ini. Status anak syarifah itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Arab. Banyak ulama yang menukil pernyataan ulama muhakikin, bahwa anak itu tetap syarif, artinya itu adalah pendapat yang benar atau yang lebih kuat. Hal ini disebutkan di dalam kitab Alimu Auladakum Mahabata Ali Rasulillah, karya Sheikh Muhammad Abdu Yamani, seorang ulama teman dekat Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sebelum itu juga telah banyak ulama yang menulis bab ini secara khusus hingga menjadi sebuah kitab. Di antaranya adalah kitab Syaroful Asbad, karya Syed Muhammad Jamaluddin Al-Kasimi, salah seorang keturunan Imam Dasuki Al-Husayni dari garis perempuan. Ulama Mesir tetap menyebut beliau Sayidi Syarif, walaupun beliau dari garis perempuan. Dalam mukodimah kitab itu beliau berkata, Dan tidaklah samar bahwa sesungguhnya kemuliaan Nasab Nabawi itu dapat diwarisi melalui ayah, syarif dan ibu, syarifah, maka keturunan dari garis laki kali dan garis perempuan sama-sama mendapatkan keutamaan dan keistimewaan. Dan ketika sebagian orang menganggap hanya garis laki-laki saja yang mendapatkan itu, sedangkan yang garis perempuan tidak, maka bergegaslah para ulama besar untuk menolak anggapanan itu. Mereka pun berfatwa dengan kesamaan antara syarif dan syarifah dalam kemuliaan ini. Anak dan keturuan syarifah juga mendapat kemuliaan itu dari ibu atau nenek mereka. Para ulama besar itu menulis banyak kitab dengan menyertakan dalil-dalil yang kuat. Kalau saudara-saudara sekalian membaca kitab-kitab atau mendengar padangan ulama di Arab, baik dari kalangan asraf maupun kalangan non-asraf, maka pendapat Balawi Indonesia ini akan terlihat sebagai pendapat yang lemah sekali. Apalagi pendapat mereka bahwa syarifah yang menikah dengan non-sayid adalah ibu yang jahat, karena memutus nasab anak-anaknya, ditambah lagi dengan pendapat mereka bahwa pernikahan syarifah dengan non-sayid adalah suatu dosa. Seandainya paham-paham Balawi Indonesia ini dilaporkan pada ulama asraf di Arab, saya yakin 100% Balawi Indonesia akan dimarahi oleh ulama asraf sedunia. Saya berani bertaruh, lalu kenapa Balawi Indonesia sangat bersikeras dengan pendapat, bahwa anak syarifah bukan syarif. Kenapa mereka tidak bisa ditawar dalam hal ini? Ini ada hubungannya dengan kafa'ah nasab yang juga mereka pertahankan, keduanya saling berkaitan. Mereka menakut-nakuti para syarifah dan ayahnya, agar tidak menikah dengan pribumi. Bahwa kalau menikah dengan pribumi berarti anak-anak syarifah itu putus nasab dan tidak menjadi cucu nabi. Nah, pemahaman bahwa syarifah menikah dengan non-sayid itu tidak sah atau tidak boleh. Kemudian anak hasil dari pernikahan itu bukan cucu nabi, yang berarti syarifah itu jahat pada anak-anaknya. Semua ini menjadi satu paket doktrinisasi yang didicekokin oleh Rabi To'Alawiah, pada anggotanya sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Saya mencurigai Snouk Hurgronje terlibat dalam doktrinisasi ini untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda, yaitu peraturan orang Arab tidak boleh menikah dengan pribumi. Saya pernah ditanya oleh seorang Syekh dari Mesir, benarkah Balawi Indonesia mengatakan, bahwa kalau syarifah menikah dengan non-sayid maka Siti Fatimah menangis. Saya jawab, ya, karena saya memang sering mendengar Habaib bilang begitu. Syekh dari Mesir itu pun tertawa, kemudian beliau bertanya, dari mana mereka mendapatkan itu? Apa mungkin dari syiah? Saya hanya menjawab, tidak tahu. Kesimpulannya, syarifah tidak sah menikah dengan non-sayid. Pernikahan itu berarti sul-adab pada Nabi. Pernikahan itu maksiat yang tidak boleh dihadiri akad nikahnya. Anaknya jadi putus nasab dalam arti bukan keturunan Nabi. Syarifah itu jahat pada anak-anaknya karena memutus nasab mereka. Pernikahan itu membuat Siti Fatimah menangis. Kalau beliau menangis, maka Nabi marah. Sepertinya semua itu adalah akal-akalan Rabi To'Alawiah yang sejak awal menentang Habaib Hadramaut, khususnya pada saat konflik dengan Al-Irsyad. Semua itu dijadikan doktrin sampai sekarang. Sayangnya ulama Balawi Indonesia sampai saat ini benik terpengaruh dengan doktrin turun-temurun sejak zaman Belanda itu. Saya yakin Rabi To'Alawiah tidak akan berani diskusi terbuka tentang masalah ini. Apalagi kalau melibatkan Habaib Sepuh Hadramaut dan ulama Asrof yang lain. Karena Habaib Sepuh Hadramaut dan ulama Asrof yang lain pasti akan memarahi Rabi To'Alawiah. Baiklah, Sekarang kita akan membahas masalah ini lebih ilmiah. Kita mulai dengan pertanyaan. Siapakah yang pertama kali mengatakan bahwa anak-anak dari anak perempuan itu bukan keturunan dari ayah si perempuan? Inilah rekaman yang paling lama dari mazhab Rabi To'Alawiah itu. Anak keturunanku adalah anak-anak dari putra-putraku. Adapun anak-anak dari putri-putriku adalah anak keturunan orang jauh. Saya mencari nama penggubah syair ini tapi tidak mendapatkannya. Saya hanya mendapatkan bahwa ini adalah syair jahiliyah, yakni sudah ada sejak sebelum Islam. Lalu bagaimana statement Islam tentang anak perempuan dan anak-anaknya? Al-Quran telah menceritakan anggapan orang Arab jahiliyah bahwa anak perempuan itu aib diantaranya karena tidak bisa menelajutkan keturunan sebagaimana syair di atas. Allah berfirman dan apabila salah seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka wajahnya menjadi hitam dan sangat jengkel. Quran Surat Anahl Ayat 58 Lalu bagaimana Rasulullah memandang keturunan garis ibu? Apakah beliau melarang kita mengaku keturunan kakek dari ibu? Tidak. Justru beliau dengan bangganya mengaku anak dari nenek-nenek beliau. Atau Bronie dan Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Rasulullah berteriak dalam perang Hunain dengan berkata, Aku adalah anak Awatik dari keluarga Sulaim. Yang dimaksud Awatik adalah jama dari Atikah, nama dari tiga nenek beliau yang bernama Atikah. Yang pertama adalah Atikah binti Hilal bin Falij bin Zakwan. Nasab Rasulullah pada beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Adul Muttalib bin Hashim bin Abdumanaf bin Atikah binti Hilal bin Falij bin Zakwan yang kedua adalah Atikah binti Murah bin Hilal bin Falij bin Zakwan. Nasab Rasulullah pada beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Atikah binti Murah bin Hilal bin Falij bin Zakwan yang ketiga adalah Atikah binti Awkas bin Murah bin Hilal bin Falij bin Zakwan. Nasab Rasulullah pada beliau adalah Muhammad bin Aminah bin Tiwah bin Atikah binti Awkas bin Murah bin Hilal bin Falij bin Zakwan. Betapa Rasulullah membanggakan leluhur dari ibu beliau, bahkan kalimat itu beliau teriakan saat perang Beliau banggakan leluhur dari ibu beliau, sama persis sebagaimana beliau banggakan leluhur dari ayah, yaitu ketika beliau juga meneriakan Aku adalah Nabi yang tiada dusta, aku adalah anak Abdul Muttalib, kalimat Nabi, aku adalah anak Atikah, mengingatkan saya pada sang pelukis legendaris, yaitu Syed Sole bin Hussein bin Alwi bin Awadl bin Yahya Dimana nama beliau dikenal dengan Raden Saleh Bustaman Bustaman adalah nama kakek dari ibu beliau Al-Buhari meriwayatkan, bahwa suatu ketika Rasulullah memanggil orang-orang ansur, setelah mereka berkumpul, kemudian beliau bertanya Apakah di antara kalian ada orang yang bukan dari kalian? Mereka menjawab, tidak, kecuali anak dari saudari kami Maka Rasulullah bersabda, anak saudari suatu kaum adalah termasuk dari mereka Hadis riwayat Bukhori, ketika Rasulullah bertanya, apakah yang berkumpul itu satu keluarga dan tidak ada yang dari keluarga lain? Para sahabat ansur menjawab, tidak Namun sepertinya mereka ragu, karena di antara mereka ada orang yang nasabnya bersambung pada keluarga mereka melalui ibunya, sedangkan ayahnya adalah orang luar Tradisi di Arab menyebut keturunan putri atau saudari yang ayahnya orang luar itu, sebagai orang luar juga Makanya mereka melanjutkan dengan berkata, kecuali anak saudari kami Rasulullah pun membuang keraguan mereka dengan berkata tegas, bahwa anak saudari suatu kaum itu, termasuk dari mereka, yakni masih keluarga juga Nah, berdasarkan hadis ini, maka membuang syarifah dan anak-anaknya dari daftar keluarga karena menikah dengan non-sayid, jelas bertentangan dengan ajaran Rasulullah Al-Buhari meriwayatkan, bahwa suatu ketika Rasulullah memangkus Sayyidina Hasan, kemudian beliau bersabda Sesungguhnya anakku ini adalah Syed, Rasulullah menyebut Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib dengan anakku, sedangkan Sayyidina Hasan adalah cucu beliau dari putri beliau, yaitu Siti Fatimah Itu menunjukkan, bahwa sabda beliau, Ibnu Util Kaumi Minhum itu berlaku untuk semua, termasuk untuk keturunan beliau Kemudian, ada satu hadis yang selalu dijadikan dalil oleh habaib Indonesia, bahwa garis perempuan itu hanya boleh digunakan untuk Siti Fatimah Perempuan lain tidak boleh menjadi sambungan keturunan bagi anak-anaknya, yaitu hadis Semua anak Adam itu bernisbat pada kelompok mereka, kecuali anak Fatimah, maka akulah wali mereka, dan akulah kelompok mereka Yang dimaksud usbah atau kelompok itu adalah tradisi Arab, di dalam membuat kelompok keluarga berdasarkan garis ayah Mari kita bahas hadis ini lebih mendetail Hadis ini diriwayatkan oleh Atobroni dan Al-Hatib, namun Imam Haisami menyebut hadis ini do'if sekali, sehingga tidak boleh dijadikan hujah Hadis seperti ini justru banyak dimuat dan disahikan dalam kitab-kitab kaum syiah, seperti kitab Tafsir As-Sofi, Kanzul Fawait, Awalimul Ulum Wal Ahwal, Kasiful Gummah, Bisharatul Mustafa, Biharul Anwar, dan lain-lain Redaksi kitab yang terakhir itu begini Semua keturunan seorang ibu itu bernisbat pada kelompok mereka, kecuali anak Fatimah, maka akulah ayah mereka dan akulah kelompok mereka Kesimpulannya, yang menganggap hadis ini sahih hanya kalangan ulama syiah Status hadis yang saya sebutkan hanya terkait dengan sanat, belum berbicara soal matan atau konten Secara sanat sudah jelas bermalasah, lalu bagaimana dengan matannya? Kalau kita mengamati hadis-hadis sebelumnya, jelas hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya itu Dalam kaedah ilmu hadis, hadis sahih sekalipun akan menjadi do'if apabila matannya bertentangan dengan matan hadis yang lebih-lebih sahih Baiklah, anggap saja hadis ini sahih Lalu apa betul maksud hadis ini seperti yang mereka fahami? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!